Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! 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 ketinggalan, mewakil suku Dhani dari Kerulu bangga rasanya bisa ikut acara terbesar di Papua ini tidak cuma laki-laki kaum perempuan juga ikut ambil bagian ini saatnya kami tanggung pendukaya ya namanya juga festa budaya maulak laki perempuan sampai anak-anak semua ingin terlibat di festival budaya lemah baliem semua distrik mendapatkan kesempatan menampilkan kehalian berperangnya sambil menunggu geliran tampil kami bernyanyi dan menari biar lebih bersemangat nanti drama peran dimainkan setiap satu istri jadi masing-masing kami ada yang berperang sebagai kawan ada pula yang pura-pura jadi lawan jalan cerita biasanya karena kisah cinta penculikan gadis suku lain penyerbuan ladang ataupun babi bagi suku sekitar baliem perang bukan sekedar adu kekuatan perang melambangkan kesuburan dan kesejahteraan hasil panen dan ternak babi tidak berhasil kalau tidak perang ayyyy nyeri kakak untung sekarang tidak ada lagi perang hanya dijadikan sebagai atraksi atraksi perang menjadi hiburan gratis untuk warga ini juga ajang kegobakan setiap istri ramai sekali kan ini budaya kami perang sesungguhnya memang tak lagi menjadi tradisi melewat festival lembab liem kami ingin menunjukkan kebesaran suku kami biar semua bisa lihat bagaimana para kesatria di Papua berjuang mempertahankan kedaulatan suku dan adat semangat ini yang terus kami melihara hingga kini festival baliem tidak cuma hanya perang-perangan saja ini yang bisa mengundang tawa harapan babi babi peliarahan para mama berada cepat di sini bagi orang wamena babi artinya sangat genti sebab dari babi nama wamena dalam bahasa kami wamena artinya babi yang dinak ini kampungku Kurulu warga Kurulu adalah keturunan suku Dhani salah satu suku terbesar di wamena meski sudah bergaya di luar tapi kami masih bertahan untuk tinggal di Onai betul Onai itu rumah tradisional kami orang dane suku asli di wilayah pengenungan tengah Papua usia perkampungan Onai di Kurulu sudah ribuan tahun orang tua kami dulu tidak sembarang yang membuatnya Onai didirikan sehara dengan sinar matahari dan jauh dari tempat bahaya Onai berasal dari dua kata yaitu hun yang artinya pria dewasa dan air rumah di setiap kampung biasanya ada Onai laki-laki Onai wanita dapur dan kandang babi soal babi disini diperlakukan istimewa bagi kami babi digunakan sebagai mahar saat perkawinan serta kelengkapan upacara adat makanya kami rawat babi dengan baik ketika sebagian pria tengah merawat babi para mama sudah di dapur menyiapkan ubi atau ipere ipere adalah makanan sehari-hari kami kalau ubi sudah masak maka saharnya ubi dibawa ke Honai pria Honai pria hanya ada satu letaknya tepat di tengah pintu masuk supaya kampung aman sekiranya kalau ada musuh para pria sudah dapat melihat dari jauh jangan salah meski terlihat kecil Honai pria punya dua lantai lantai bawah umumnya digunakan untuk tempat pertemuan dan tempat perapian sedangkan bagian atas digunakan untuk tidur kalau kalau Honai perempuan bentuknya sedikit lebih pendek tapi tetap ada dua lantai di kampungku ada lima Honai wanita salah satu Honai dikhususkan untuk istri kepala suku ini aku kenalkan pemimpin istri kami ia sudah berdua tahun menjadi kepala suku Bapak Yali ini sangat nasionalis kakak ia mengajarkan kami untuk mencintai Indonesia meski bahasa suku dua mena berbeda-beda tapi pemersatu bahasa ya bahasa Indonesia saya Papua Indonesia Indonesia baik sekarang menahan Indonesia oke wah 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 bila urusan perut laki-laki sudah selesai giliran para mama memakan jadi perempuan Papua harus punya banyak tenaga sebab secara tradisional para mama mama ini yang bertanggung jawab terhadap kegiatan sehari-hari termasuk berlada urusan berladang para pria biasanya hanya ikut pada pengelolaan tanah awal saja selebihnya dadang dirawat para mama setiap hari rumput liar harus dicabut dari sekitar tanaman IPRE rumput ini nanti dijadikan bubuk alami kalau turis asing bilang ubi kami 100% organik itu benar adanya yang hebat lagi dari IPRE ubi khas tanah kami ini ada saja yang bisa dipanen setiap hari jadi soal makan tak susalah kami ini selain ubi ada lagi hasil bumi yang kami banggakan namanya buah merah pernah dengar pasti toh ini buah merah ini buah primadona dari wamena hasil penelitian para hali menunjukkan buah merah punya kasihat menyembuhkan yang luar biasa padahal asal tahu saja buah merah tumbuh liar di tanah kami ia bisa dengan mudah ditemukan bahkan hingga di belakang honai bagian yang digunakan hanya kulit luarnya saja tapi akan dihantar sampai kembali sampai kembali sampai kembali sampai kembali keluar dari dikasih sampai kembali sampai kembali ngak Buah merah biasa kami jadikan sayur atau saus Denampingi piring Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!